Intro Pola Sumsel dan Proyek Muba disebut diduga menerima sejumlah aliran uang sebesar 2 miliar rupiah dalam pengejaan 4 paket proyek di Kabupaten Muba. Sebelumnya dalam kesaksian tersangka Herman Mayori, Kadis PUPR Muba dalam sidang yang digelar Kamis kemarin 20 Januari 2022 siang di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam keterangannya Herman mengatakan bahwa terdakwa Suhandi mendapatkan proyek sebagai kontraktor pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muba sejak 2019 lalu untuk proyek tahun anggaran 2020. Akan tetapi proyek tersebut sempat bermasalah sehingga pada saat itu terpaksa haus meminta pengamanan dengan instansi kepolisian. Menanggap hal tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto MH melalui Kabit Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan masalah ini sudah ditangani oleh Propam Mabes Polri. Untuk masalah tersebut akan ditangani oleh Propam Mabes Polri sehingga semuanya mereka yang akan melakukannya. Kita tidak akan melakukan penyelidikan karena Mabes Polri turun langsung dalam dugaan kasus adanya tidaknya aliran dana tersebut. Ujarnya Jumat 21 Januari 2022. Dikatakan Supriyadi bahwa Polda Sumsel tidak akan ikut campur mengenai kasus tersebut sehingga sepenuhnya akan diserahkan ke Mabes Polri. Terkait Kapolis Okutimur nonaktif, Kombes Pol Supriyadi mengatakan pihaknya tidak mengetahui permasalahan apa baik pribadi maupun bukan yang jelas kasus AKBP Dalizon juga ditangani oleh Propam Mabes Polri. Terima kasih telah menonton!